karena kesalahan dari guru samir ini dan tempat ini kenapa dikutuk ini memang dulunya itu ada sebuah pondok yang lumayan besar sangat besar pondoknya dan guru samir ini adalah pemimpinnya dan yang lebih kejinya lagi banyak teman-teman jadi pondok ini yang sangat besar itu dibakar oleh warga zaman dahulu teman-teman dibakar semuanya termasuk santrinya dibakan beliau bisa masuk ke alam mimpi orang ketika beliau membenci seseorang beliau akan menghajarnya di alam mimpi tapi ketika orang itu yang dihajar bangun mereka akan bawa pelur teman-teman bahkan beliau bisa membunuh di alam mimpi jadi beliau ini adalah seorang kiai tapi dia memiliki ilmu yang agak gimana ya menggunakan campi-campi gitu teman-teman kalau ada wanita ataupun santrinya yang cantik belum berkata kamu mau masuk surga kamu ikuti saya ya dilakukan hal seperti itulah teman-teman banyak banyak korbannya juga sampai hamil dan ketika santrinya ada yang hamil orang tuanya itu datang disitu beliau melakukan seperti pertunjukan teman-teman silahkan potong tangan saya kalau saya berbohong akhirnya tangannya dipotong terus patah dibawa masuk ke dalam dia keluar kondisi utuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mata putih ini saya berada di lokasi yang sangat baru baru sekali ini dan ini lokasi ini itu lokasi yang saya dapat request ini memang requestnya itu ada seribu orang yang DM Mr. X jadi Mr. X itu kepo ada apa sih tempat ini gitu katanya itu leluhur mereka berkata kalau disini itu tempat sesat nah tapi setelah saya cek di google map itu gak ada apa-apa teman-teman hanya ada pohon-pohon ya bahkan tadi siang saya sudah sampai disini itu menerbangkan drone dan gak menemukan apa-apa tapi kata orang sini itu kalau kesini itu malam Mr. X gitu yaudah saya minta temenin saya ya gitu dia berkata maaf Mr. X punten saya gak berani gitu teman-teman dan yaudah kalau gitu saya kesini cuman saya berkata tapi tempat ini aman gak sih gitu soalnya takutnya ini saya gak tahu lokasi ini dan takutnya ada hewan buasnya mereka berkata gak ada Mr. cuman kalau malam-malam itu harus hati-hati orang sini itu halus-halus teman-teman cara bicaranya jadi katanya itu leluhur mereka berkata tempat ini itu dulunya rame sekali ya terus karena kejadian suatu hal yang tidak diinginkan yang saya gak tahu itu alasannya kenapa itu semua orang pergi pergi dari tempat ini ya karena katanya itu ada ulama besar yang dibunuh oleh istrinya sejak itulah jadi banyak orang yang menyingkir ini kan karena leluhur zaman dahulu itu kan kayak gimana ya terlalu percaya tentang hal-hal dunia yang begitu ini ya jadi ketika ada terjadi hal seperti itu mereka menyingkir karena memang dulunya itu tanah di sekitar sini bahkan di seluruh dunia itu hanya tinggal menempati gak ada yang memiliki gak ada surat-menyuratnya gitu teman-teman dan ini saya mencoba ya tapi kelihatannya sih kayak dilewati motor juga ini soalnya jalannya cukup lebar tapi kayak ini di belakang ya teman-teman nah ini ribun sekali ini ribun sekali tinggi-tinggi rumputnya sampai segini ini menandakan memang hanya yang dilalui oleh orang itu hanya jalannya saja tapi mohon maaf gak ada gitu dan saya berkata pun katanya tanah yang disini itu gak ada ini ya saya bertanya kepada warga dan warga berkata yang di era sini itu gak ada yang memiliki jadi bisa dikatakan punya perhutani tapi bukan karena ini itu katanya dulu punya orang tapi orangnya gak tahu perginya kemana-mana dan gak ada yang tahu ya jadinya kayak tanah tak terurus seperti ini kasian ya ini kalau bisa dimanfaatkan oleh warga desa sini untuk berkebun ini cuman mereka itu takut teman-teman hanya ada beberapa yang berani kayak disini dirawat ya kita berbalik lagi teman-teman karena tadi kita melewati situ nah yang disini ini dirawat teman-teman ini ada karena ada yang pergi tapi perginya itu gak jauh paling hanya seberang desa gitu teman-teman jadi keturunan mereka anak-anak mereka ketika besar udah berani bersosok tanam disini ya membuat perkebunan disini gitu tapi yang area sini itu gak ada yang berani karena gak ada pemiliknya dan gak tahu pemiliknya itu sekarang ada dimana ya ini karena dari leluhur dan bukan milik pemerintah milik pribadi hanya ini aja teman-teman ya tadi saya berjalan ini ada satu kilometer persegi ini tadi kita sebelum ke sini ini melewati ini sudah dikelilingi bahkan di jeep bukan jeep ya di drone itu kelihatan ini yang paling rimbun ayo kita kesana coba yang ditakutkan orang itu yang kesana assalamualaikum sebenarnya gak dapat menurut saya sih fine-fine aja iya gak ada yang aneh ini cuma jalan biasa kanan kiri pohon pisang ini pohon durian kayaknya loh kalau gak salah teman-teman ini pohon durian kalau gak salah terus ya memang rimbun tapi disana juga kayak gundul assalamualaikum gak ada apa-apa teman-teman apa kesana ya assalamualaikum eh eh liat mas sefi kenapa pergi kok saya disuruh pergi teman-teman saya gak bisa melihat wajahnya soalnya yang dari sini saya lihat itu hitam oh bisa di zoom ini karena mata saya tadi melihat cahaya dari ini yang terlalu menyilokan jadi saya gak bisa melihat hitam semua yang saya lihat saya kesitu ya gak boleh mas sefi kenapa area sini pintu masuk oh iya teman-teman belakang ini agak sedikit terimbun ya memang ya pintu masuk kemana tempat kamu maaf saya melihat tampilanmu kok seperti ulama besar ya orang alim saya mendekat ya kita sama-sama seiman oke kita disidikan mas sefi ini bukan tempat saya jadi saya agak sedikit canggung astagfirullah ini sih kayak terbakar teman-teman astagfirullah bapak siapa panggil saya bapak terus yaudah pak kiai siapa jangan panggil saya kiai lantas apa yang harus saya panggil guru oke 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 guru ya baik maaf guru itu siapa guru siapa guru samir sebentar kok kok dalam ini kita gak pernah mengenal ya kata-kata guru samir ya mas sefi ya eh iya ini guru kenapa ngomong kadang saya jangan masuk area padepokan ini kenapa disini gak ada padepokan ada tapi saya tadi siang lihat lewat udara itu gak ada kalau siang tidak akan menemuinya kalau malam akan menemuinya astagfirullah oh jadi gitu jadi ini alasan kenapa orang tidak ada yang boleh lewat sini malam hari astagfirullah maaf guru samir bisa dijelaskan anda itu siapa bagaimana dan kenapa kok seorang ulama harusnya itu ketika meninggal wajahnya itu bercahaya astagfirullah benarkah astagfirullah astagfirullah yang satu ini mana mana tangan kau oh iya teman-teman tangannya utuh dua-duanya utuh tapi sangat gelap ini ini karena terbakar teman-teman ya pantas ya pantas lantas kenapa kau tidak pergi dari lokasi ini ataupun tempat ini hukuman dari Tuhan kamu tidak akan bisa kemana-mana tapi guru ya saya panggil kamu guru ya oke saya ngikutin apa yang kamu katakan tetapi ini adalah sekarang milik manusia yang masih hidup dan berhak memanfaatkannya jadi memang sudah ada toleransi dari kaummu kalau siang boleh tapi kalau malam jangan agar kalian itu bisa lebih tenang jadi teman-teman tempat ini adalah tempat yang sudah dikutuk teman-teman dikutuk karena kesalahan dari guru samir ini dan tempat ini kenapa dikutuk ini memang dulunya itu ada sebuah pondok yang lumayan besar sangat besar pondoknya dan guru samir ini adalah pemimpinnya Astagfirullah dan yang lebih kejinya lagi banyak teman-teman jadi pondok ini yang sangat besar itu dibakar oleh warga zaman dahulu teman-teman dibakar ya semuanya termasuk santrinya dibakar kalau ada yang lolos di ini teman-teman ya dipukulin dihancurkan teman-teman dihancurkan dibunuh disitu teman-teman karena ajarannya sesat dari gurunya tersebut dan semua santri yang ada disitu meninggal semuanya banyak yang terbakar termasuk dia juga terbakar dan kembarannya dia pun terbakar cuma masih memiliki ketampanan wajah yang ganteng tapi sama saja tidak bisa boleh saya jelaskan ke orang-orang saya dan kepada penduduk sini ini kan sudah sangat lama teman-teman jadi guru samir ini dia itu mengaku dulunya itu sebagai seorang rosul teman-teman ataupun nabi nabi penerus gitu teman-teman beliau bisa dikatakan sakti karena beliau bisa masuk ke alam mimpi orang ketika beliau membenci seseorang beliau akan menghajarnya di alam mimpi ya tapi ketika orang itu yang dihajar bangun mereka akan bawa pelur teman-teman bahkan beliau bisa membunuh di alam mimpi jadi beliau ini adalah seorang kiai tapi dia memiliki ilmu yang agak gimana ya menggunakan jambi-jambi gitu teman-teman ketika targetnya sudah tidur dia membakar dupa ya disitulah teman-teman dan juga beliau sering mengadakan ataupun kalau ada wanita ataupun santrinya yang cantik belum berkata kamu mau masuk surga kamu ikuti saya ya dilakukan hal seperti itulah teman-teman banyak banyak korbannya juga sampai hamil dan ketika santrinya ada yang hamil orang tuanya itu datang dan disitu beliau melakukan kayak pertunjukan teman-teman silahkan potong tangan saya kalau saya berbohong akhirnya tangannya dipotong terus patah dibawa masuk ke dalam dia keluar kondisi utuh padahal yang dipotong itu adalah saudaranya saudaranya itu dia berkata sangat baik ya bahkan dia baik sekali kepada semuanya dia tidak memiliki sifat jahat seperti dia dia tidak pernah melakukan kesalahan cuman karena dia itu adiknya jadi selalu menurut ke ini oh jadi yang selamat hanya kamu jadi teman-teman dia sempat selamat dari kebakaran tersebut bahkan dia eksis lagi dia mengaku saya ini adalah Rasul tetapi teman-teman mohon maaf ketika dia menikahi santrinya yang tadinya memang sangat percaya kepada dia dia malah justru di malam pertama dibunuh oleh istrinya ataupun santrinya tersebut di punggungnya ditancap gitu teman-teman dan kenapa dia melakukan itu karena santrinya itu tahu ataupun istrinya yang baru dinikahi itu tahu kalau selama ini dia berbohong jadi santrinya mau dinikahi ya itu supaya ketika laki-laki memang sedang kondisi nafsu itu lalai lupa semuanya jadi memang caranya itu untuk menghabisi beliau seperti ini dan beliau ketika mati ataupun meninggal dibakar lagi teman-teman hingga hangus seperti ini jadinya dan ini toleransi dengan manusia maka jangan ada yang masuk ke sini malam hari karena kalau ada orang yang menginjak tanah di tempatnya milik dia semuanya santri kiai yang pernah mengaji di sini yang meninggal di sini itu merasakan kesakitan teman-teman sakit luar biasa sakit sakit katanya seperti itu sakit sekali jadi merasa satu injakan orang itu menyakitkan karena ini azabnya tapi saya mohon maaf saya ingin menjumpai saudaramu bolehkah boleh dimana saudaramu oh disana oke saya boleh masuk tapi saya bawa teman satu izinkan saya oke baik bagaimana kamu akan menahan rasa sakit yang saya injak oh seperti itu baik ya teman-teman dia akan mengajak saya untuk menjumpai saudaranya dan persis seperti ini cuman perpenampilan itu lebih ganteng teman-teman persis seperti ini oh kamu minta doa dari saya tapi saya enggak bisa membebaskan azab yang ada di tempat ini untuk kalian oke toleransinya bagus malam hari memang tidak ada yang balik ke sini oke karena malam hari tidak digunakan untuk kegiatan saya menghargai kamu minta didoakan bismillahirrahmanirrahim memiliki sifat yang buruk tapi karena siksaan yang dapat bertubi datang bertubi-tubi beliau pun ingin memohon tapi tidak bisa jadi beliau minta doa dari orang supaya bisa meringankan bebannya baik silahkan Allah pergi ke sana teman-teman ke sana jadi memang daerah sini sudah masuk pintu masuk ke dunia Pak Depokan kita kalau menginjak itu kalau mendengar suara ceritan rintihan jangan dihiraukan ya Mas Yafi soalnya kalau kita hiraukan kita akan merasa sedih memang tempat ini sangat bersalah Allahuakbar Astagfirullah teman-teman saya sudah melihat gambaran disini pintu gerbangnya Astagfirullah jadi saya melihat juga Astagfirullah nah itu disana ada santri dua jadi balik pohon pisang dua santri nanti kita dekatin tapi saya mencari kembaranya dia dulu katanya namanya Bayhaki saya ingin menjumpainya apakah ucapannya benar atau tidak Astagfirullah ini sepertinya misi yang tidak akan selesai dalam satu malam teman-teman tapi akan saya coba soalnya saya melihat banyak sekali yang baik yang gak tahu apa-apa juga merasakan akibatnya apalagi yang membela mentang-mentang itu teman-teman yang Astagfirullah Ayo Mas Abie kita coba berantakan bismillahirrahmanirrahim jangan dihidupkan suara teriakan teman-teman putus putus ya beda dengan yang satu putus jadi kepenggan segini teman-teman ini set bayaki teman-teman makanya wajahnya itu gak seseram yang tadi ya tapi dia juga kena azab teman-teman kena kutukan tidak bisa pergi dari tempat ini tidak bisa kemana-mana dan setiap ada orang yang mengejakan kaki di area sini di entah siang atau malam akan merasakan sakit juga terima kasih